jago bicara bahasa Inggris hanya dalam waktu satu menit modal HP seperti ini I'm Zaid and I just wanted to chat about something cool you might think I'm an awesome language speaker but honestly it's not quite true tuh bisa kalian lihat saya sebenarnya kalau ngomong bahasa Inggris ya bisa tapi saya nggak sebagus itu cuma bisa hi my name is Zaid I'm from Bandar Lampung paling cuma bisa yang dikit-dikit tapi kalau kalian nggak bisa ngomong bahasa Inggris ada guys tipnya ini mungkin membantu banget buat kalian konten kreator yang pingin bahas konten kreator atau membahas sesuatu tapi target luar negeri menggunakan bahasa Inggris atau kalian ingin mereview film tapi menggunakan bahasa Inggris saya kasih tips ya hanya modal HP ya pertama kalian pakai CapCut buka CapCut boom oh ya di sisi lain juga bisa buat gaya-gayaan kalian buat nyetatus atau buat apa pakai suara kita tapi kita bisa ngomong bahasa Inggris kemudian buka proyek baru atau saya udah ada proyek sebelumnya ya saya buka disini ya boom lalu kita bisa ketambahkan audio atau audio kita ke audio aja oh ya saya udah buat tadi ini saya hapus dulu nah untuk apa namanya videonya terserah kalian ini kan hanya contoh video saya kalian bisa pakai video kalian sendiri ini hanya umik-umik aja guys nah kalian bisa tambahkan audio disini atau audio disini kita ke ini aja deh ya boom habis itu kita fokus ke menu bawah kita geser aja kesini nah lalu kita pindai atau buat suara khusus ini fitur terbaru dari CapCut kita buat aja saya udah ngasih contoh disini kita bikin tanda plus boom habis itu kita disuruh meng-input atau memasukkan suara kita ke dalam aplikasi CapCut ini nah kita bisa tekan ini guys lalu ditahan dan kita bacakan bacakan ini nih teks yang ada disini oke susah ini teksnya bisa kalian ubah teks ubah aja teks tuh ayo kita mulai baca suara ritmis deburan ombak laut pasang surutnya yang tiada henti adalah melodi menenangkan yang menenangkannya dan mengingatkan kita pada ritme alam yang abadi silahkan kalian buat intonasi sebagus mungkin sekeren mungkin oke kalian buat intonasi sebagus mungkin dan sekeren mungkin lalu kita tunggu hasilnya nah ini suara kita udah di input ini contoh bahasa Indonesia nya kita dengerin anda mendengarkan suara kustom anda tuh suara selanjutnya ini bahasa Inggrisnya kita dengerin you are listening to your custom voice hmm keren ya kita bisa edit nama sendiri kita namanya apa Inggris ya eh Ing jago abang jago lanjut kita simpan aja setelah itu kita bisa langsung cara cloning khususmu semoga kamu bisa menyukainya ini 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 bisa kita gunakan langsung suaranya boom nah untuk memberikan contoh saya misalnya ngasih contoh apa ya atau kita tulis AI aja ya guys ya AI disini kemudian saya ngomong tentang apa ya eh kisah kehidupan kemudian tentang apa eh berangkat eh go go to school nah misalnya idenya apa eh go to school with mom with my mom langsung aja ya kita buat aja AI nya bisa kalian gunakan cacipity atau enggak nah lalu kita pilih yang pendek aja nah yang pendek aja hasilkan naskah oh iya ngomong-ngomong kita akan membuat tutorial ini ya jadi nggak usah panjang-panjang ya karena ini dibatasi guys kreditnya cuma 500 saya udah kepake berapa 20 nah ini membutuhkan berapa kredit ini hmm oke sebelumnya kita gunakan dulu kita masukkan dulu wah butuh 57 kredit nah makanya diirit-irit karena kebanyakan saya hapus aja disini saya pendek aja namanya juga cuma contoh ya contoh ya nah ini kita gunakan 9 kredit langsung yuk kita buat ini suara saya nih ini suara saya yang ngomong bahasa inggris aja nggak bagus banget hi there everyone today we are going to dive into a heartwarming story about the importance of education and the bond between a mother and her child so let's begin coba ya kita langsung aja dengerin versi AI nya itu suara saya ngomongnya jelek sekarang kita dengerin suara AI nya oke terapin yups boom kita tunggu aja hasilnya kayaknya harusnya hasilnya lebih keren dan lebih bagus kita dengerin ya sesama 123 hey there everyone today we're going to dive into a heartwarming story about the importance of education and the bond between a mother oh maaf ya ntar saya panjangin dulu kenapa karena kurang panjang kebetulan saya udah nyiapin video yang agak panjang oke nah sampai sini ya and the bond between a mother and her child so let's begin let's begin kira-kira bagusan suara saya asli atau suara buatan AI silahkan teman-teman nilai sendiri dan komen ini sangat berguna buat konten kreator yang membahas review film menggunakan bahasa Inggris kemudian kalian atau buat gaya-gaya nih loh aku udah bisa ngomong bahasa Inggris lancar dalam waktu berapa satu menit aja bos modal HP udah cukup wah OMG OMG semoga saja kalian terbantu dengan konten saya jangan lupa subscribe channel Ponsai Klasen bye